Sukma pedang jelit 3. Mopoci dan Ho Potcio juga menjatuhkan diri seketika, seluruh ruangan itu tidak ada yang tidak berlutut. Air mata dan suara ratap tangis memecahkan keheningan. Ambil pedangku teriak Fang Tiong Seng dengan gagah, suara ini menggetarkan hati setiap orang, Mopoci pun semakin yakin tidak akan kalah, Ho Potcio semakin riang, anak buah Fang Tiong Seng tidak menangis lagi. Seakan mereka yakin, asalkan pedang majikannya sudah tergenggam di tangan, tidak ada urusan yang tidak dapat diselesaikan. Tidak ada musuh yang tidak dapat dikalahkan mereka berdiri serentak dengan gagah. Hawa terasa menyengat. Di mana-mana sama, tidak terkecuali di pegunungan. Tidak ada angin yang bertiup, tumbuh-tumbuhan terpaku tidak bergerak, hanya langkah kaki Kwe Epo Giok dan San Put C yang tidak henti bergerak. Dalam pertengahan Tiong Chiu, mereka harus sampai di perkampungan nelayan daerah Laut Timur, walaupun waktunya sudah tidak lama lagi, tetapi mereka tidak mau tergesa-gesa. Meskipun langkah kaki menuju arah Timur Laut, hati mereka tetap berada di tempat asal mereka datang. Sekarang sudah tengah hari, kata Kwe Epo Giok dengan match memandang jauh. Betul sahut San Put C. Sekarang manusia jahat itu pasti sudah sampai di Jin Gitong, ruangan dalam keluarga Fang yang berarti ruangan adil bijak sana, kata bocah itu kembali. Betul kata San Put C. Siapapun tidak ingin memandang matah, teman seperjalanannya, tetapi meskipun mereka tidak saling memandang, mereka tahu bagaimana perasaan hati masing-masing. Pedang, telapak tangan dan senjata rahasia lopek sangat terkenal, mungkinkah dari ketiga ilmu itu tidak ada satupun yang sanggup mengalahkan Toatek Tsu Houn Kwe Epo Giok sulit untuk menerima kenyataan ini. San Put C. tidak menyahut dia membalikan tubuh ke arah tenggara dan berlutut. Laki-laki itu menyembah sebanyak tiga kali. Langkah kaki terus menuju timur laut, namun hati tetap beralih ke arah tenggara, lama sekali kedua orang itu tidak berkata apa-apa. Memang tidak ada urayan yang dapat menjelaskan perasaan hati mereka. Kwe Epo Giok benar-benar tidak tahan lagi, dalam hal berdiam diri, dia masih bukan tandingan San Put C. Coba kau bayangkan, bagaimana keadaan Jane Gitung sekarang tanyanya, San Put C. menyaut. Kau tidak memikirkan atau sama sekali tidak berani berpikir lagi-lagi Kwe Epo Giok. Pikiran manusia paling sulit dikendalikan bukan sahut San Put C. Tidak salah. Banyak para pertapa yang mensucikan dirinya mengalami kegagalan karena tidak sanggup mengendalikan pikirannya, kata Kwe Epo Giok seraya menarik nafas. San Put C tidak memberikan tanggapan. Mereka tidak dapat tidak memikirkan kejadian yang telah mereka alami selama hidup, kata Kwe Epo Giok. Betul sahut San Put C. Maka dari itu, dalam buku sejarah Toa Chiu Yeen Guan Bun ada sebuah pepatah. Setiap tanaman pasti berakar. Tahukah kau artinya tanaman di sini? Tanya Kwe Epo Giok. Kalau kau sudah tahu, buat apa bertanya kata San Put C. Mengapa engkau tidak tolong menjelaskan? Tanya Kwe Epo Giok. Maksudnya kenangan dan pikiran sahut San Put C terpaksa. Kalau ada yang berani mengatakan San Put C tidak berakal, lebih-lebih lagi mereka yang mengatakan hal itu, kata Kwe Epo Giok. San Put C hanya melirik sekilas tanpa menjawab. Tahukah engkau mengapa saya berkata demikian? Tanya Kwe Epo Giok. Tentu ada alasanmu sendiri sahut San Put C kalem. Omonganmu kadang-kadang seperti mengoceh sembarangan, sebetulnya tidak kata Kwe Epo Giok dengan wajah serius. San Put C meneruskan langkah dengan perlahan, dari jauh terlihat sebuah sungai. Sebuah perau kecil sedang berlayar di tengah sungai itu. Tiga orang dengan pedang di tangan sedang berdebat. Lautan tak terbatas, seperti hawa amarah dalam diri manusia, manusia di kalangan Bu I.I.M. seperti tidak tahu apa artinya kebaikan. Mereka menjadi suka saling membunuh, kata Kwe Epo Giok sambil tertawa dingin. Benar juga sahut San Put C. Apakah kita harus menyeberangi sungai itu juga tanya Kwe Epo Giok kepada teman seperjalanannya. Bila tidak, kita terpaksa memutar cukup jauh sahut San Put C. Lebar sungai itu kira-kira 30 meter, jago yang mempunyai kepandayan setinggi apapun, tidak mungkin dapat melayang keseberang, mau tidak mau, mereka harus naik perahu. Perahu kecil itu paling-paling panjangnya 2,5 meter, lebarnya tidak mencapai 1 meter, di dalamnya terisi 4 orang. Yang satu adalah tukang perahu, kakinya besar dan tampak tidak kokoh, usianya sekitar 45 tahunan. Tangannya besar dan berotot, bambu hijau yang tergenggam di kanan-kiri bergerak cepat, Seperti seekor capung besar yang sedang berterbangan ketiga orang lainnya, yang satu tua dengan rambut yang sudah berwarna putih, usianya mungkin sudah lebih dari 70, hidungnya merah, alisnya panjang. Satunya lagi, hampir sebaya dengan si tukang perahu, bajunya perlente, wajahnya tenang, dengan sebuah pedang di tangan. Yang paling muda usianya sekitar 30-an tampangnya terpelajar juga menggenggam sebatang pedang, bahkan pedang yang bagus, ketiga orang itu sedang bertarung. Bila yang tua menyerang yang paling muda, laki-laki setengah umur itu akan membantu yang muda. Dan kalau yang muda membalas serangan yang tua, yang setengah bayak itu juga akan beralih membantu yang tua. Pertarungan seperti ini membuat orang yang melihatnya bingung, mereka yang sendiri meskipun tahu masalahnya, juga tidak dapat berpikir bagaimana cara menyelesaikan urusan tersebut. Tukang perahu duduk di ujung dan memperhatikan pertarungan ketiga orang itu. Air yang memercik memenuhi perahu pun tidak diperdulikannya. K.W. Epo Giok dan San Putce duduk di sebuah rumah kayu yang digunakan untuk tempat meneduh dan memperhatikan jalannya pertarungan itu. Tukang perahu membuka topi kerudungnya. Ternyata dia adalah seorang perempuan. Apa yang sebetulnya kalian pertengkarkan? Apakah kalian tidak jadi menyeberangi sungai? Tanyanya kesal. To'aso, di antara kami, hanya satu orang yang boleh menyeberangi sungai ini, kata orang yang paling muda. Mengapa? Apakah kedua orang yang lainnya tidak jadi menyeberang? Tanya tukang perahu itu heran. Bukan. Mereka akan dijadikan umpan ikan sahut orang yang paling muda itu. Tukang perahu itu tidak bersuara lagi. Sebetulnya siapa yang akan menjadi umpan ikan, saat ini masih terlalu pagi dibicarakan. Orang yang tertua itu jelas dari Godipay. Ilmu mengapung di atas airnya telah menunjukkan identitas dirinya, juga sangat lihai. Kepandainya di darat mungkin tidak berapa hebat. Terlihat dari caranya mengelit serangan laki-laki setengah baya itu, tetapi meskipun sinar pedangnya berkilauan, sekali berbentur dengan pedang pusaka di tangan orang yang paling muda pasti akan menyebabkan pedang lawan bergetar. Kalau dinilai dari umur, aku yang paling tua. Mestinya aku yang menyeberang dan menerima barang, kata si orang tua. Laki-laki setengah baya tadi tertawa dingin. Umur tua apa gunanya? Manusia yang mati di pedang Toatek Tzuhaun semuanya berusia lima puluh ke atas katanya dengan nada mengejek. Oe ye kek bun, yak tian. Kalian masih belum pantas untuk menerima barang itu, di antara kita bertiga, mungkin hanya aku e chong hong yang paling pantas, kalian terjunlah ke dalam sungai. Aku tidak tega membunuh kalian kata si orang muda. Rupanya orang tua itu adalah Pak Heo Ke Hei aliasi nelayan buas dari Laut Utara, Oe ye kek bun. Dan laki-laki setengah baya itu adalah bongsan ciumu atau iblis pedang dari bongsan pertarungan mereka kali ini, lagi-lagi untuk menghindari diri dari keganasan Toatek Tzuhaun. Hanya karena kedatangan pembunuh bayaran dari Fuseng tersebut, jago-jago bulim jadi gempar dan ketakutan. Nama Lee Chong Hong memang terkenal, tapi kalau dibandingkan dengan Chong Song dan Lee Chong Hong masih kalah satu tingkat, apakah setelah membunuh para jago kelas satu, Toatek Tzuhaun juga akan membasmi para jago kelas dua? Tidak ada seorang pun yang tahu. K.W. Epo Giyok dan Sanput C. memandang ke arah jembatan penyeberangan di sana, terhenti sebuah tandu dengan warna-warna yang menyolok. Selain empat orang laki-laki bertubuh tegap sebagai penggotong tandu, masih ada dua gadis muda dengan pakaian semarak berdiri di kiri kanan tandu tersebut. Apalagi itu tanya K.W. Epo Giyok. Sanput C. menggelengkan kepalanya. Pertengkaran mereka tampaknya ada hubungan dengan tandu berwarna-warni itu, kata K.W. Epo Giyok. Betul sahut Sanput C. Mungkin orang atau barang yang ada dalam tandu tersebut, kata K.W. Epo Giyok. Betul kalau kita berebut untuk menyeberangi sungai lebih dahulu, mungkin kita yang akan mendapatkan orang atau barang dalam tandu itu, kata-kata K.W. Epo Giyok. Seperti penjelasan juga seperti pertanyaan. Buat apa harus berbuat seperti katamu tanya Sanput C. Kalau barang yang dapat membuat orang puas dan senang, kata K.W. Epo Giyok memancing reaksi rekannya. Tidak ada bedanya sahut Sanput C. tegas. Sama tanya K.W. Epo Giyok heran melihat keteguhan manusia yang satu ini. Sanput C. menganggup yakin. Apakah kau tahu siapa atau barang apa yang ada dalam tandu itu tanya K.W. Epo Giyok. Sanput C. menggelengkan kepalanya kali ini. Penyakit lamamu kambuh lagi. Kalau kau tidak tahu siapa atau barang apa yang ada dalam tandu itu, mengapa kau mengatakan tidak ada bedanya tanya K.W. Epo Giyok penasaran. Sanput C. tetap tidak menjawab. Coba kau jelaskan desa K.W. Epo Giyok. Karena di dunia ini tidak ada barang yang tidak berharga, hanya tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Akhirnya Sanput C. menjelaskan. Perkataan itu memang benar namun apakah ketiga orang itu juga tidak tahu pernyataan ini? Kata K.W. Epo Giyok. Betul sahut Sanput C. K.W. Epo Giyok jadi malas meneruskan perdebatan yang tidak ada penyelesaiannya itu. Pada saat yang sama, laki-laki muda itu telah mengelit dari serangan orang tua tersebut kakinya dengan gerakan cepat menendang ke arah orang berusia setengah baya. Tendangan itu bukan main kerasnya, tepat pada perut Bong San Timo. Pungsuara benda berat terjatuh ke dalam air terdengar jelas, tidak terlihat Bong San Timo muncul lagi ke permukaan, orang tua itu seakan sadar bukan tandingan Mip Chong Hang, tanpa menunggu diserang lagi, dia terjun ke dalam sungai. I Chong Hang menyarungkan pedangnya dan tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, dia semakin yakin bahwa dalam daftar hitam Toatek Tzu Hun pasti tertera namanya. Bila dia adalah pembunuh bayaran itu, dan mengetahui sekarang ada seorang manusia seperti I Chong Hang, dia juga tidak akan melepaskannya. Suara tawanya terdengar aneh, dia sedang menertaui dirinya yang dapat mengalahkan dua jago kelas dua dunia persilatan dengan demkian dirinya naik ke satu tingkat menjadi jago kelas satu. Namun dia juga berduka karena pasti tidak akan terlepas dari manusia jahat dari Fuseng itu, dalam tawanya tersirat nada suka dan duka. Tukang perahu Cepat kendalikan perahu menuju jembatan penyeberangan perintahnya sambil tertawa terus, dia baru sadar, akibat pertarungan tadi, perahu sudah tergeser makin menjauh. Dia tidak menyangka sepasang bambu hijau di tangan tukang perahu itu secepat kilat hampir menghantam punggungnya, dengan ketangkasan yang tak kalah cepat, I Chong Hang berkelit. Dia tertawa keras, I Chong Hang menghentakkan kaki ke landasan perahu, tangannya memegang badan perahu sebagai tumpangan, dengan sekali loncat, dia sudah sampai di ujungnya. Serangan yang gagal, membuat tukang perahu itu terkejut, I Chong Hang benar-benar berarti sehembusan angin. Paling tidak, kecepatannya sama. Dia sadar kegagalannya akan berekor panjang, tanpa berpikir dua kali lagi, perempuan setengah bayak itu terjun ke dalam sungai. Sekali lagi I Chong Hang tertawa nyaring, nadanya terdengar penuh keangkuhan. Seakan dia sudah merajai rimba persilatan, Toatek Tzuhaun terlupakan untuk sementara. Dia mengambil dayung bambu hijau yang tertinggal oleh perempuan tadi. I Chong Hang lalu mengayuh dengan kencang dan sekuat tenaga, tapi perahu tersebut tidak meluncur bahkan membuat sebuah lingkaran I Chong Hang mencoba sekali lagi. Namun yang terjadi tetap sama, suatu hal yang memang belum pernah dilakukan, kalau dilihat terasa mudah. Tapi tidak demikian bila kita mencobanya sendiri. Tadi I Chong Hang melihat perempuan tukang perahu itu mendayung dengan mudah, seperti tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Dicobanya berulang-ulang, tapi hasilnya tetap sama. Perahu itu sudah mirip sebuah komedi putar, terus membuat lingkaran-lingkaran wajah I Chong Hang merah padam karena kesal dia mengangkat dayung itu dan mencoba sampai lima-enam kali. Tentu saja bagi orang yang mengerti caranya, melakukan hal seperti itu mudah sekali, dengan marah. I Chong Hang mematahkan dayung bambu tersebut menjadi dua bagian. Dan dengan demikian, bila dia ingin menyeberangi sungai, rasanya harus meminta kemurahan hati Tian Yang di atas untuk menghempaskan angin kencang. Pada musim panas seperti ini, dari mana datangnya angin? Pada saat itu juga, dua orang manusia melayang ke atas perahu itu. I Chong Hang menolahkan kepala untuk melihat tentu saja dia tidak mengenal San Putce dan Kwe Po Giyok. Ternyata tanpa diduga San Putce telah mencengkeram leher baju Kwe Po Giyok dan membawanya melayang ke atas perahu tersebut. Tiet Chiang Hang marah sekali, dia mengeluarkan pedannya dan bersiap-siap menyerang kedua orang itu. Kurang ajar. Kalian ingin mencari keuntungan dari ku bentaknya. San Putce bergeser ke samping, dia mengibas-ngibas tangannya dengan repot. Saudara jangan salah paham katanya, apa yang salah paham? Kalian pasti ingin menarik keuntungan dari ku sahwut C. Chiang Hang menatap tajam. Siapa yang ingin menarik keuntungan darimu? Apakah kau bisa menyeberangi sungai ini? Tanya San Putce. Bisa atau tidak? Apa urusannya denganmu bentak It Chiang Hang? Kalau kau tidak dapat menyeberangi sungai ini, mana mungkin urusanmu bisa terselesaikan? Tanya San Putce tenang. K.W.E. Po Giok yakin kali ini It Chiang Hang tidak akan berani mengatakan urusanku selesai atau tidak? Apa urusannya denganmu? Ternyata dugaannya memang tidak kesatu iru. Menyeberangi sungai rasanya sangat penting bagi It Chiang Hang. Apakah di dalam tandu yang ada di jembatan penyeberangan sana ada seorang gadis secantik? Bida dari persoalan ini mungkin hanya It Chiang Hang yang dapat menjawab, mungkin juga dia sendiri kurang jelas. Hal yang paling sulit diterima di dunia ini adalah ketidaktawan. Biar biur suara air yang terpukul oleh dayung menyegarkan hati It Chiang Hang, San Putce mendayung dengan cepat, sebentar saja sudah jauh ke tengah. Loheng, mengapa tidak sejak tadi kau mengatakan bahwa kau menguasai ilmu yang satu ini? Tanya It Chiang Hang dengan senyum lebar. San Putce tidak menjawab, bibirnya menyungging senyuman yang tipis. Siapa nama besar loh, Heng? Melihat gerakanmu melayang ke perahu sambil mencengkeram bocah ini, rasanya lumayan juga, meskipun masih kalah sedikit dari aku katanya dengan suara bangga. San Putce tetap tersenyum saja tanpa menjawab. L.T. Chiang Hang tai hiap. Hari ini adalah pesta kemenanganmu bukan kata KW Epo Giok dengan nada mengejek. Siapa yang menyuruh anak kecil seperti kau ikut bicara bentak It Chiang Hang? Kalau dilihat dari keindahan tandu, di seberang itu, isinya tentu seorang pengantin yang cantik jelita, KW Epo Giok seperti berkata pada dirinya sendiri. It Chiang Hang tidak menjawab, dia hanya memandang tandu itu dengan tatapan mati yang tajam, wajahnya berubah-ubah, aneh sekali. Kalau mendengar pembicaraan kalian bertiga tadi, rasanya kalian sedang memperebutkan orang atau barang dalam tandu itu. Tetapi tampaknya kau, kata-kata KW Epo Giok terhenti It Chiang Hang mendelikan matanya dengan garang. Dasar. Kalau tidak bicara bisa mati. Kalau berani mengucapkan sepatah kata lagi. L.O. Chu akan menebas kepalamu teriak It Chiang Hang kesal. Kalau dilihat dari tandunya saja, sudah begitu mewah kata San Put Che. Tentu saja, sahut It Chiang Hang tidak berani membentak San Put Che karena dia masih membutuhkan orang itu. Keluarga pengantin ini pasti kaya raya, kata San Put Che kembali. It Chiang Hang diam tidak menyaut. Pada saat itu, perahu sudah hampir mendekat dengan jembatan penyeberangan tersebut It Chiang Hang tampaknya tidak sabar lagi. Dia menghentakan kaki dan melayang keseberang. Keempat laki-laki penggotong tandu segera menyongsongnya, mereka saling menyerang, It Chiang Hang ternyata benar-benar cukup tangguh, tidak sampai 20 jurus. Keempat laki-laki itu sudah terguling roboh. Kedua dayang itu melihat rekannya mengalami kekalahan, spontan menyerang, ilmu mereka lebih tinggi dari keempat penggotong tandu tadi, tetapi kalau dibandingkan dengan It Chiang Hang tentu masih jauh, meskipun memerlukan waktu yang lebih lama, akhirnya mereka terpaksa mengaku kalah juga dengan It Chiang Hang. Dia mendekati tandu berwarna-warni tersebut lalu berusaha mengulurkan tangannya lewat tira yang tertutup. Kemarikan barang itu katanya. Gerakannya memang cepat, dia sudah dapat membayangkan tentunya orang yang berada dalam tandu, ilmunya lebih tinggi dari kedua dayangnya, ternyata dugaannya masih kurang tepat, siku tangannya dicengkeram oleh orang dalam tandu itu. Suara tertawa yang merdu pun berkemandang. Tentunya yang tertawa adalah orang dalam tandu itu, bukan It Chiang Hang. Kwe Epo Giyok menatap Sanput C, rekannya tidak membalas tatapan itu. Seakan peristiwa apapun di dunia ini tidak membuatnya tercengang. Coba kau tebak, manusia macam apa yang berada dalam tandu itu tanya Kwe Epo Giyok. Seorang perempuan, sahut Sanput C, ringan. Itu sih tidak perlu kau jelaskan. Maksud saya perempuan macam apa tanya Kwe Epo Giyok sekali lagi. Sanput C tidak menjawab, selamanya dia tidak pernah mengemukakan apa yang diketahuinya lebih dahulu daripada orang lain. Saya rasa pasti seorang perempuan yang jelek sekali pancing Kwe Epo Giyok. Betul sahut Sanput C. Mengapa kau yakin bukan seorang perempuan cantik tanya Kwe Epo Giyok menatapnya heran. Sanput C tidak menjawab. Manusia macam apapun ada di dunia ini katanya dengan nada kesal, dia yakin apa yang sering dikatakan kedua Suheng Sanput C memang benar. Pada saat itu terdengar suara perempuan dalam tandu itu. Apa yang ingin kau katakan pertanyaan itu sudah tentu diajukan kepada C. Chang Hang. Saya hanya ingin bijin sim, jawabnya. Hanya ingin hatinya, tidak mau orangnya tanya perempuan itu sekali lagi dengan suara manja. Selama hidupku ini aku tidak pernah mempunyai tempat tinggal yang tetap. Langit adalah atap rumahku, tanah adalah tempat tidurku, bagaimana aku berani menyusahkan hidup seorang wanita cantik sahut C. Chang Hang. L. T. Chang Hang. Bila kau menginginkan bijin sim, tentu saja mudah sekali, tetapi kau juga harus menerima diriku, kata perempuan dalam tandu itu dengan suara tegas. Kau Niu, seumur hidup ini aku tidak pernah berhenti bertualang, ada bijin sim di tangan, hidupku akan menjadi tenang, aku dapat berkelana ke penjuru dunia, tetapi bijin harus hidup. Aku hanya takut kau akan sengsara, selamanya tidak dapat mendapatkan kebahagiaan sahut C. Chang Hang sambil menarik nafas panjang. L. T. Chang Hang. Benarkah yang kau ucapkan adalah demi kebaikan diriku, tanya perempuan dalam tandu. Aku berani bersumpah berat sahut C. Chang Hang. Sudahlah. Anggap saja aku mempercayai perkataanmu. Bukalah tirai tandu ini perintah perempuan itu. I. Chang Hang menyingkap tirai itu sedikit tangan seorang perempuan terlur dan menyerahkan semacam barang, sayangnya dari tempat K. W. Epo Giok dan San Put Che tidak dapat melihat bagaimana rupa perempuan itu. Tapi dari sikap I. Chang Hang yang wajar-wajar saja, dapat dipastikan perempuan itu tidak seberapa jelek, atau mungkin I. Chang Hang sendiri belum melihat wajahnya? Dia sudah menyerahkan bijin sim kepada I. Chang Hang, mungkin dia juga sudah menyerahkan hatinya sendiri, kata K. W. Epo Giok. San Put Che tidak memberikan tanggapan. Apakah kau mempunyai pandangan yang lain? Tanya K. W. Epo Giok heran. Dia tidak mengatakan, betul kali ini. Tidak, sahut rekannya. Sebenarnya I. Chang Hang telah bersedia menerima hati wanita cantik itu, mengapa dia tidak mau menerima orangnya? Apakah bijin sim itu hanya semacam barang? Tanya K. W. Epo Giok kurang mengerti. Betui, kata-kata itu kembali diucapkan oleh San Put Che. K. W. Epo Giok dengan dongkol mendelik matanya sekejap, rupanya San Put Che tidak pernah menjawab sesuatu yang tidak diakini olehnya. Barang macam apa tanya bocah itu? Hanya pernah mendengar cerita orang, barang itu dapat membawa kehangatan pada musim dingin, memberi kesejukan pada musim panas, dapat menjadi balap penangkal setan. Malam hari ketika tertidur, sering bermimpi bertemu dengan bidadari, sahut San Put Che. Metu K. W. Epo Giok membuka dengan lebar. Apakah bukan ocehanmu saja? Tanyanya kurang percaya. Untuk apa saya harus mengoceh yang tidak-tidak? Kata San Put Che tenang. Benar juga, bila kita mendapatkan barang seperti itu, hidup kita masih akan tentram, kata K. W. Epo Giok. Tentu saja sahut San Put Che dengan kepala terangguk-angguk, seperti apa bentuk bijin sim itu? Tanya K. W. Epo Giok. Mungkin sebentar lagi akan terlihat, sahut rekannya. Ip Cheong Hang mengatukkan kedua tangannya dan menjura. Sung K. W. Epo Giok, mengapa kau masih belum menyerahkan bijin sim itu? Tanya laki-laki itu. Rupanya tangan yang terulur itu hanya mempermainkan Ip Cheong Hang. Dia menarik kembali barang yang tergenggam tadi. Saat ini, tangan tersebut terulur lebih panjang. Terlihat ke sepuluh jari jemari yang lentik dan halus. Dari tangan itu orang akan membayangkan betapa cantik pemiliknya. Tetapi Ip Cheong Hang tampaknya belum dapat melihat wajah perempuan itu, sebab tidak terdengar pekekan kagum atau jeritan menakutkan. Tangan yang lembut dan halus itu menyerahkan semacam barang ke tangan Ip Cheong Hang warnanya merah darah, berkilauan menyolok mata. Kali ini dia tidak mempermainkannya Iagi. Dengan perasaan berbaur, Ip Cheong Hang menerima dan menatapnya dengan seksama. Alisnya yang berkerut pasti menandakan keraguannya akan kemuk jizatan barang tersebut. Tetapi kalau melihat sinarnya yang berkilauan, rasanya tidak usah diragukan lagi. Ip Cheong Hang, kau belum membuka kain cadar wajahku ini, terdengar suara si perempuan dalam tandu itu berkata. Ip Cheong Hang terpanas sejenak, namun tidak maju juga dan mengulurkan tangannya. Kwe Epo Giok dan San Put Che memperhatikan dengan seksama, karena kedua orang itu ingin membuktikan dugaannya. Tiba-tiba Ip Cheong Hang mengeluarkan jeritan aneh. Kemudian tubuhnya mundur sebanyak tiga tindak. Tangannya gemetar, mukanya berkerut-kerut. Apakah seorang manusia bila bertemu dengan setan, akan menunjukkan penampilan seperti itu? Aku Si Chung, dan adik Chung Taok pun sangat buruk rupa. Benarkah kau lebih memilih mati daripada menerima deriku tanya perempuan dalam tandu tersebut? Tidak, tidak sahutit Cheong Hang guguk. Lalu, mengapa tubuhmu gemetar tanya perempuan itu lagi? Karena engkau terlalu baik kepadaku, barang yang begini berharga, saya tidak dapat menahan getaran hati dan gembiranya perasaan sahutit Cheong Hang dengan suara kikuk. Dia berbohong kata Kwe Epo Giok. Betul sahut rekannya seperti biasa. Sebetulnya bagaimana bentuk wajah perempuan itu tanya Kwe Epo Giok penasaran. Kalau tidak terlalu jelek, tentunya terlalu cantik jawab Sanput Chee. Mungkinkah terlalu cantik tanya Kwe Epo Giok? Sanput Chee tidak menunjukkan perasaan apa-apa. Jika ada sesuatu yang tak segera dijawabnya, ada kemungkinan hal itu terjadi. It Cheong Hang seperti ingin kabur, dari sinar matanya yang jelalatan, Kwe Epo Giok dan Sanput Chee dapat menangkap isi hatinya. Mengapa kau tergesa-gesa ingin mendapatkan barang itu tanya perempuan dalam tandu tersebut? Untuk diberikan kepada seorang teman, sahut It Cheong Hang, perempuan itu memperdengarkan suara tertawa beberapa kali. Rasanya bukan, katanya, mengapa aku harus mendusai mu tanya It Cheong Hang? Kau mempunyai banyak alasan untuk mendusai diriku, kau tidak ingin mengatakan hal yang sebenarnya karena kau takut ditertawakan olehku. Terang-terangan kau memberikan barang ini untuk mencari perlindungan kepada seseorang, kata perempuan tersebut. It Cheong Hang terkesiap, wajahnya berubah hebat tubuhnya limbung dan mundur sebanyak tiga depa. Perempuan dalam tandu itu tiba-tiba menerjang keluar, kali ini giliran Kwe Epo Giok yang terkejut bentuk tubuhnya masih lumayan. Wajahnya justru mirip dengan seekor burung yang masih merah. Ditambah dengan bulu-bulu halus berwarna putih memenuhinya, lubang hidungnya mencuat ke atas, mulutnya lebar dan ditumbuhi dua buah taring yang menonjol keluar. Tidak heran It Cheong Hang begitu terkejut, tetapi meskipun perempuan itu begitu buruk rupa, tidak seharusnya It Cheong Hang menggunakan segala macam dusa dan tipuan untuk mendapatkan barang itu. Bila hanya mendengar suaranya yang merdu dan melihat tangannya yang halus, siapapun tidak akan menyangka bahwa dia adalah seorang perempuan yang demikian jelek wajahnya. It Cheong Hang lari terbirit-birit perempuan jelek itu mengejarnya, kedua daya yang tadi tetap berdiri di tempat semula menatap keadaan kedua orang itu. Mereka tahu mengejar pun akan sia-sia saja. Apakah perempuan itu akan menurunkan tangan jahat kepada It Cheong Hang? Tanya Kwe Epo Giyok. San Put Che menganggukan kepalanya. Tapi mengapa harus It Cheong Hang? Apakah dia benar-benar menyukainya kembali? Bocah itu bertanya. Sekali lagi San Put Che menganggukan kepalanya. Sebelum perempuan itu keluar dari tandunya, kau dan aku telah melihat bentuk tangannya yang halus dan suaranya juga amat lembut. Apakah kau sudah menduga bahwa wajahnya sejelek itu? Tanya Kwe Epo Giyok kembali. San Put Che menggelengkan kepalanya. Kwe Epo Giyok menatapnya dengan tajam, sulit baginya untuk menyelami isi hati teman seperjalanannya itu. Matahari tetap terik, sampai sejauh selaksali pun tidak terlihat tawan. Tengah hari telah tiba. Di dalam ruangan keluarga Fang, masih terdapat orang-orang yang sama. Yang pergi, sudah berangkat sejak tadi. Yang tinggal, diusir pun masih tetap terpukau di tempatnya. Bedanya, di setiap kepala anak buah dan murid Fang Tiong Seng sekarang terlibat sehelai kain putih. Fang Tiong Seng tetap duduk di kursi singa itu. Lama sekali dia tidak mengeluarkan suara. Seperti sudah menjadi mayat yang dibalsem. Tiba-tiba dia mengeluarkan pedangnya, dia matinya pedang itu dengan seksama. Lahir sebagai orang bulim seharusnya mati dalam pertarungan hidup tidak terasa enak, mati pun tidak susah katanya. Suara yang keras ini menggetarkan hati setiap orang, mereka percaya pertarungan yang paling akbar sudah di depan pelupuk mata. Pada saat itu, terdengar sahutan yang tidak kalah keras dari luar ruangan itu. Kata-kata yang bagus mati yang mengandung amarah dari Mopo Chi semakin membelalak, hati Mopo Chi semakin berdebar, matahari yang panas semakin membara. Di ruangan yang besar dari keluarga Fang telah bertambah satu orang, Fang Tiong Seng dengan langkah lebar dan wajah berwibawa berjalan keluar dari ruangan besar itu. Dia berdiri berhadapan dengan Toatek Tzu Hun, para anak buah dan kedua muridnya ikut keluar dan mementuk dua barisan yang rapi. Saudara adalah Toatek Tzu Hun tanya Fang Tiong Seng. Betul sahut orang itu. Di dalam golok ada sukma, di dalam pedang pun demikian juga, saudara telah memberikan sukma saudara pada pedang di tangan, aku pun demikian juga, mati ataupun hidup akhir pertarungan ini, aku Fang Tiong Seng tidak akan memasukkannya di dalam hati ujar pendekar besar itu. Toatek Tzu Hun seakan tergerak hatinya mendengar ucapan tersebut, setelah Tiong Goan kehilangan demikian banyaknya jago-jago pilihan, masih ada juga yang dapat mengucapkan kata-kata seperti itu, Toatek Tzu Hun tidak pernah menyangkanya. Oleh sebab itu, dia menjurah dalam-dalam terhadap Fang Tiong Seng. Mengapa saudara perlu melakukan adat seperti tadi tanyanya, kau adalah satu-satunya pendekar sejati yang pernah kutemui di Tiong Goan. Hiyaipun kau akan mati atau tetap hidup, Toatek Tzu Hun tetap menghormati manusia seperti dirimu katanya tegas. Terima kasih kata Fang Tiong Seng. Tidak usah sungkan sahut Toatek Tzu Hun. Laki iaki itu merabat pedangnya, perbuatan ini membuat perhatian orang yang hadir terpukau padanya, tangannya mengumpulkan kekuatan. Sinar pedang berkilauan menimbulkan suara angin yang gemuruh, perubahan gerakannya begitu menyakitkan mata. Membuat nafas orang-orang yang sedang memperhatikan terhenti untuk sementara pertarungan ini adalah huatu penentuan. Bila kali ini tidak dapat merebut kemenangan, para jago di buling juga pasti akan mengalami kekalahan yang mengenaskan. Pedang di tangan Toatek Tzu Hun digerakan. Hawanya memenuhi tempat itu. Fang Tiong Seng berdiri tanpa bergerak di keningnya terdapat luka memanjang. Pada saat itu, hati setiap orang dipenuhi rasa putus asa, kecuali Toatek Tzu Hun seorang tentunya. Bagus jurus yang teramat cepat, pedangnya juga sama cepat kata Fang Tiong Seng dengan suara tawa yang aneh. Darah segar mengucur dengan deras dari keningnya. Tubuh Fang Tiong Seng bergoyang-goyang. Dia mencoba melangkah, tapi segera terjungkal ke tanah. Murid, anak buah dan para pelayan mengerumuninya. Suara ratapan terdengar memenuhi ruangan tersebut Toatek Tzu Hun sudah berada di depan pintu. Toatek, jangan pergi dulu terdengar suara teriakan dari dalam ruangan. Pedang di tangan Mopo Chi seperti terbang menusuk dari arah belakang, Toatek Tzu Hun tidak menoieh langkahnya dipercepat. Tusukan pedang itu mengenai tempat kosong. Mopo Chi tidak mau sudah, dia berteriak keras dan menyerang sekali lagi, Toatek Tzu Hun menggeser tubuhnya sedikit. Tubuhnya membalik. Tangan leruiur dengan gerakan yang tidak tertangkap oleh mata, jari telunjuknya menyentil ujung pedang Mopo Chi. Ting seiring dengan dentingan suara itu, pedang di tangan Mopo Chi terlepas dan melayang jauh, akhirnya tertancap di tengah-tengah sebatang pohon di jalanan. Dengan tangan kosong, Mopo Chi menyerangnya lagi, dia seakan tidak mau mengakui kekalahan ini, hasilnya tetap sama, tidak seujung jari pun, dia dapat menyentuh tubuh Toatek Tzu Hun. Benar-benar suatu pemandangan yang mengharukan. Toatek Tzu Hun meneruskan langkahnya, dia tidak melirik sekejap pun kepada Mopo Chi serangannya yang bertuli-tuli hanya menguras tenaga tanpa hasil. Akhirnya Mopo Chi terpaksa berhenti, dia terlihat putus asa. Air matanya sampai mengalir tanpa henti. Toatek Tzu Hun, mengapa kau tidak menghunus pedang dan membunuh saja diriku ini teriaknya marah. Toatek Tzu Hun menghentikan langkah kakinya. Kepalanya menoleh kepada Mopo Chi sekejap, karena kau masih belum pantas mati di bawah pedangku sahut Toatek Tzu Hun. Pada saat itu, Mopo Chi baru sadar kesombongannya tidak berlebihan. Bukan hanya dia yang tidak pantas, semua orang yang berada dalam ruangan dalam pun tidak ada yang pantas, Mopo Chi dari marah berubah sedih. Tubuhnya gemetar, air matanya bersucuran bayangan Toatek Tzu Hun makin mengecil dan akhirnya menghilang. Semuanya terjadi begitu cepat, meskipun pertarungan ini sudah memenuhi pikiran setiap orang, tapi kenyataannya jauh berbeda. Begitu cepat penyelesaiannya. Terlalu cepat sehingga mereka seperti baru mengalami sebuah mimpi buruk, orang-orang itu hampir tidak percaya bahwa semuanya telah berlalu. Metsa Mopo Chi beralih ke pedangnya yang tertancap di batang pohon. Dengan langkah lebar dia mendekat dan mencabut pedang itu. Mopo Chi tidak ingin berpikir lebih lama lagi, dia ingin segera membunuh diri. Perbuatan bunuh diri sebenarnya tidak sesuai dengan namanya, tetapi gurunya sendiri sudah mengalami kejadian yang mengenaskan dia sendiri pun sudah mencoba, untuk membalas dendam ini, sulitnya melebih segala hal di dunia, mati adalah satu satunya jalan keluar apa salahnya mengikuti gurunya menuju alam baka. Bukankah Suhu sudah mengatakan bahwa hari ini merupakan batas waktunya yang terakhir? Namun pada saat pedangnya sudah siap menggorok lehernya sendiri, tiba-tiba Mopo Chi menerjang keluar dan menahan pedang di tangannya. Mopo Chi marah sekali, dia mendelik ke arah Jisutai-nya. Apa maksudmu menahan pedang ini bentaknya? Suheng, kau tidak boleh bunuh diri, karena kau memang tidak perlu mati jawab Hupo Chi. Mengapa tanya Mopo Chi dengan Metsu masih membara? Karena Suhu juga belum mati sahut Hupo Chi yakin. Aku tidak percaya kata Mopo Chi. Suheng, mengapa kau tidak masuk saja dan membuktikannya sendiri Hupo Chi menyarankan? Setelah mengalami kejadian ini, tubuh siapa yang tidak mengeluarkan keringat dingin? Keluarga Fang menjadi kalang kabut, anak buah dan para pelayan berlarian ke sana kemari. Mereka saling memberitahu bahwa majikan mereka tidak mati. Dalam pertarungan kali ini, mengharapkan kemenangan seperti bermimpi di siang hari. Oleh sebab itu, dalam pikiran para pelayan dan anak buah Fang Tiong Seng, tidak matinya majikan tersebut merupakan suatu hal besar dunia bulim. Harapan seorang manusia memang paling mudah berubah, pada saat pertarungan belum berlangsung, mereka mengharapkan majikannya akan meraih kemenangan sekarang pertarungan telah berlalu, harapan mereka tentu saja majikannya itu tidak mati. Tidak matinya Fang Tiong Seng dengan harus menang sebelum pertarungan berlangsung mempunyai nilai yang sama. Dua-duanya menggetarkan hati anak buah serta para pelayan keluarga Fang, tidak jadi mati, masih mempunyai kesempatan untuk mengulangi kembali. Bila ingin menebus suatu kekalahan, manusia harus dapat mencapai titik tidak mati terlebih dahulu. Saat itu, Fang Tiong Seng dipapah oleh para pelayannya untuk duduk di kursi singa, kedua matanya tertutup rapat. Di keningnya terdapat luka memanjang. Bagainya pertarungan memang telah usai, meskipun tidak sampai mati, rasanya baru saja terjaga dari sebuah impian buruk. Mungkinkah perasaannya lebih enak mati daripada hidup? Siapa yang dapat menyelami bagaimana perasaan hatinya saat ini? Kedua matanya terpejam rapat, keihatannya lemas sekali. Atau dia sedang mengenang kembali pertarungan tadi. Mopoci dan Hoopociu masuk dengan langkah berlari-lari, mereka mengalirkan air mata, rasa kejut dan gembira tertera jelas di wajah keduanya. Kejadian ini memang diluar dugaan. Karena dalam hati kecil mereka, suhunya pasti akan meraih kemenangan, meskipun pernah terlintas pikiran yang buruk, tapi yang mereka bayangkan adalah seperti apa yang dialami oleh Chi Siong, Kiem Hek dan rekan-rekannya. Mereka sungguh tidak menyangka akhir pertarungan ini akan menjadi begini. Peristiwa ini membangkitkan kembali semangat mereka. Paling tidak, Toatek Tsu Hoon tidak sanggup melakukan seperti yang biasa dilakukannya. Sekali sinar pedang berkilau, musuh rubuh dengan bermandi darah. Mopo Chi menghampiri suhunya. Apakah kau orang tua benar-benar tidak apa-apa? Tanyanya dengan suara pilu. Aku pun tidak menyangka gerakannya kali ini akan menaruh belas kasihan kepadaku, sahut Fang Tiong Seng dengan wajah lam. Tidak, Suhu. Kau merupakan orang pertama di Tiong Goan yang dihormatinya. Oleh sebab itu, gerakan pedangnya bukan menaruh rasa belas kasihan, tapi rasa hormat kata Mopo Chi. Benar, Suhu. Apalah yang dikatakan Suh Teh memang tidak salah, dia terlalu menghormati Suhu. Sebetulnya dia telah berusaha sekuat tenaga, namun ketika pedang itu sudah mendekat, dia tidak tega membunuh Suhu, tetapi hanya melukai saja sahut Mopo Chi. Fang Tiong Seng tidak tahu mana yang lebih benar. Dia tidak menyaut. Sekarang telah terbukti. Meskipun ilmu pedang Toatek Suhun memang liai, tapi dia masih belum dapat mengendalikan perasaan hatinya, kata Mopo Chi. Namun, bila aku yang mendapatkan kesempatan untuk membunuhnya, aku tidak akan terpengaruh rasa kasihan ataupun rasa hormat. Sebab bila orang ini tidak mati, di dalam Kang Owo entah masih harus mengorbankan berapa banyak jiwa, kata Fang Tiong Seng tegas. Ruangan itu sunyi senyap, akhir pertarungan ini tidak dapat dikatakan paling baik ataupun paling buruk. Sayang sekali, meskipun aku berlatih lagi selama 10 tahun, masih tetap bukan tandingannya, Fang Tiong Seng menarik nafas panjang. Benarkah ilmu pedangnya? Sedemikian liai tanya Mopo Chi. Aku sudah pernah mengatakan pada saat sekarang ini, hanya ada satu orang yang dapat menahan serangan pedangnya, Sahut Fang Tiong Seng. Kapal layar panca warna penghuninya setengah dewa. Benarkah di dunia ini ada manusia semacam itu? Tanya Hopo Chi. Tentu ada Sahut Fang Tiong Seng. Di wajah setiap orang terbersih setitik harapan. Apakah Seng Sute dan Pogiyok dapat berhasil menemuinya? Tanya Hopo Chi entah kepada siapa. Aku berharap mereka berhasil, kata Fang Tiong Seng bagian lima pinggir pantai. Di sini adalah perkampungan nelayan yang telah porak-poranda. Pemandangan seperti ini rasanya tidak akan membuat manusia kerasan. Begitu pula KWE Pogiyok dan San Pogiyok. Mereka juga tidak menyukai tempat itu. Tapi nyatanya mereka telah sampai, suka atau tidak bukan persoalan lagi. Untuk menunggu adalah persoalan lain. Untuk menunggu layar panca warna dari kapal dewa itu, mereka hampir-hampir merasa jenuh. Angin laut tiap hari berhembus. Matahari menyengat. Waktu seperti itu sungguh sulit dilalui, wajah kedua orang itu merah hangus, kulit yang tersengat matahari menjadi terkelupas, membuat belang wajah mereka. Di tempat seperti ini, untuk menghilangkan waktu luang, memancing adalah jalan yang terbaik. Kadang-kadang ada beberapa kapal layar yang lewat, tapi tidak satupun yang berlayar panca warna. Mungkinkah di dunia ini ada layar panca warna? Ada kapal dewatannya KWE Pogiyok setengah putus asa. Dia masih seorang bocah cilik, kesabarannya tentu kalah jauh dengan rekannya yang lebih tua. Ada. Pasti ada sahut sanput c. Karena Fang Lopek mengatakan ada, lalu kau juga yakin pasti ada tanya KWE Pogiyok. Betul sahut sanput c. Tapi kita sudah beberapa hari diam di tempat ini, bayangan layar panca warna pun tidak terlihat, kata KWE Pogiyok mengeluh. Cepat atau lambat, kita pasti berhasil menemukannya, kata sanput c. Yakin. Bagaimana kalau dewa itu telah mati? Tanya KWE Pogiyok. Berarti nasib kita sudah ditakdirkan menunggu sampai akhir zaman, sahut sanput c seakan bila peristiwa itu benar-benar terjadi, tetap tidak akan menggoyahkan hatinya. Saya hanya takut, bila kita menunggu sampai saat itu, Toatek Tsu Hun telah berhasil membunuh seluruh jago di Tionggoan, kata KWE Pogiyok. Sanput c. Tidak menyaut. Apakah Toatek Tsu Hun akan membasmi seluruh jago persilatan di Tionggoan? Dia yakin, tidak. Hatinya dikaluti bermacam-macam pikiran, karena mereka sudah sampai di tempat ini, jalan satu-satunya hanya menunggu. KWE Pogiyok dan sanput c memancing ikan kembali, apakah memancing ikan suatu kesenangan atau penderitaan ini harus dilihat dari si pemancingnya sendiri? Apakah dia memancing karena hobi atau hanya mengisi waktu? Seperti kedua orang tersebut, mereka melakukannya untuk mengisi waktu luang, tentu saja merupakan suatu penderitaan. KWE Pogiyok berkali-kali mengangkat pancingnya. Umpannya telah habis dimakan namun tak ada seekor ikan pun yang terkayil. Hanya sanput c yang berhasil mendapat seekor ikan kecil sepanjang tiga cun. Dalam anggapan hari mereka meskipun sanput c berhasil mendapatkan seekor ikan kecil, toh masih jauh lebih baik daripada dirinya yang tidak berhasil, meskipun merasak kurang senang. Kau senang ikan tanya bocah itu dengan wajah bersungut-sungut. Sedikit, sahut rekannya. Andai kata kau tidak mendapat seekor ikan pun, apakah kau tetap menyukai ikan tanya KWE Pogiyok penasaran? Betul, sahut sanput c. Apakah ikan menyukai manusia tanya KWE Pogiyok dengan nada mengejek? Paling tidak mereka menyukai umpan pada kail manusia, jawab seng rekan. Sebetulnya ikan dapat menjadi sahabat manusia, tapi kadang-kadang mereka bisa menjadi musuh besar, benar atau tidak tanya KWE Pogiyok. Sanput c menatapnya dalam-dalam. Benar sahutnya. Coba kau terka. Bagaimana keadaan Fang Lopek sekarang tanya KWE Pogiyok berganti memandangnya. Sanput c menggeleng kepala dengan lesu. Saya dapat melihat bahwa dirimu sangat menderita saat ini kata KWE Pogiyok. Apakah kau tidak? Sanput c berbalik bertanya. Saya? Tentu saja. Saya selalu menganggap memancing itu menyebalkan, menghabiskan waktu dengan percuma. Sahutnya kesal. Waktu luang adalah emas, kata Sanput c datar. Pada saat itu, Sanput c mendengarkan kepalanya untuk menatap seekor burung camar, dia menelusuri sampai ke bawah. Di antara batu-batu karang, ada sesuatu yang lebih menarik daripada burung camar itu sendiri. Seorang gadis duduk di sebuah bebatuan tangannya melambai-lambai ke arah Sanput c. Seumur hidupnya, Sanput c tidak pernah berdekatan dengan seorang gadis. Sebelumnya dia selalu mempunyai anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang telah ditentukan. Dunia ini tidak dapat tanpa perempuan, juga tidak boleh terlalu dekat dengan makhluk tersebut. Tidak disangka, begitu keluar dari pintu perguruan, dia telah bertemu dengan dua di antara makhluk tersebut. BWME malah memberikan sebuah dompet yang harum untuknya. Dan kejadian sekarang, mimpi pun tidak pernah dibayangkan sejak perjumpaan mereka tempoh hari, bila dia sedang menyendiri atau sedang tidur, bayangan gadis itu sering berputar di benaknya, karena hal ini, paling tidak anggapannya terhadap seorang gadis sudah mulai berubah. Dia tidak lagi berpikir bahwa perempuan itu makhluk yang tidak boleh terlalu didekati, malah dia mempunyai anggapan kalau bisa agak dekat sedikit. Bukankah menyenangkan? Gadis yang melambaikan tangannya itu tampak tidak asing. Tapi Sanput C yakin, dia bukan BWME yang memberikan dompet kepadanya, mengapa BWME menghadiahkan dompet untuknya? Bila pertanyaan ini diajukan kepada Sanput C, tentu tidak akan sulit menjawabnya. Sama seperti mengapa Toatek Tsuhaun harus membunuh para jago kelas 1 di Tionggoan? Apa yang terjadi di dunia memang sering di luar dugaan? Kehidupan manusia ibarat sebuah panggung sandiwara. Tiba-tiba Sanput C teringat. Gadis itu adalah cucu Peng Chow Cheng. Juga merupakan salah satu dari ketiga orang yang bersandiwara di hadapan mereka. Sanput C kagum kepada mereka, setidaknya sandiwara yang dijalankan telah berhasil mengelabui dia dan KWME Pogyok. Mengapa mereka harus menjalankan peranan seperti itu? Apakah mereka ingin menguji dirinya dan KWME Pogyok? Kalau begitu, berarti sejak semula mereka telah tahu bahwa dirinya adalah anak murid Fang Tiong Seng. Dia merasa Tsyawa Igyok tidak dapat disamakan dengan BWME. Kalau dia teringat kepada gadis itu, dia pasti harus menyimpan dengan baik dompet yang diberikan kepadanya. Dia tidak seharusnya bermain api dengan gadis lain. Namun kata-kata A.Igyok seperti jangan menganggap bodoh seorang manusia yang berbudi, juga sering terngiang-ngiang di telinganya. Kemudian, dia juga merasa dompet yang diberikan oleh BWME hanya sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya, pikirannya menjadi ruwet. Dia melihat A.Igyok melambaikan tangannya sekali lagi, kemudian menyelinap di antara batu-batu karang di tepi pantai tersebut. Dia pernah mendengar orang berkata bahwa perempuan adalah makhluk yang tidak pernah setengah-setengah. Kalau tidak lebih baik dari kaum laki-laki, pasti jauh lebih jahat dari mereka. Dia tidak tahu apakah pikirannya sendiri yang melangkah terlalu jauh terhadap sikap dan tingkah laku kedua gadis itu? Tanpa mengatakan sepatah katapun Sanput C menuruni bukit karang tersebut. Tentu saja dia masih mempunyai alasan yang lain. Siapa tahu gadis itu dapat memberikan sedikit keterangan tentang. K.W.E.Po Giok meliriknya sekilas, dia tidak menanyakan tujuan Sanput C karena dia memang tidak mengetahui kehadiran gadis itu. Kadangkala K.W.E.Po Giok juga tidak menyelami perasaan Sanput C, meskipun kepintarannya lebih tinggi dari manusia umumnya. Dia hanya mengira Sanput C sedang mencari umpan ikan di balik batu-batu karang tersebut. Dia tahu anak rajungan dapat dijadikan umpan, lagi puia untuk mencarinya harus menggali pasir-pasir di sepanjang pesisir pantai itu. Tidak lama kemudian, Sanput C telah menghilang di balik batu karang yang besar-besar. S.W.E.Po Giok duduk di atas sebuah batu yang licin dan mengkilap, bajunya tampak sederhana, jauh berbeda dengan penampilan BWMI. Kain yang digunakan sebagai bahan baju itu amat tipis, meskipun A.I.Po Giok mengenakan pakaian dalam, tapi bentuk payudaranya yang menyembul tetap membuat sebuah pemandangan yang indah. Angin laut berhembus, meniutkan segulung keharuman dari tubuh gadis itu. Sanput C berdiri dengan sikap lugu. A.I.Po Giok tersenyum-senyum, dia menepuk-nepuk batu karang di sampingnya, sebagai isyarat agar Sanput C duduk di sana, Sanput C bagai setengah mabuk. Baru kali ini keluar merantau, sudah menemui dua peristiwa yang mimpit pun tidak berani dibayangkan sejak berkenalan dengan BWMI, sudah berulang kali dia memikirkan rupanya sendiri. Dilihat dari bentuk luar, dia tidak dapat menandingi Ye Chong Hang. Dari kecerdasan dia pun tidak setimpal dengan K.I.Po Giok keningnya tidak seberapa lebar, alis dan mati masih lumayan, hidungnya tidak termasuk mancung, bibirnya malah agak tebal sedikit. Bentuk wajahnya sulit dilukiskan. Tidak bundar, namun juga tidak dapat disebut berbentuk persegi, juga tidak terlalu panjang, kulitnya berwarna gelap, manusia seperti dirinya, paling mudah dibedakan dengan orang lain. Dia tidak habis pikir, apa yang membuat kedua gadis itu tertarik kepadanya. Bagaimanapun dia tidak enak menolak permintaan seorang gadis yang telah menyusulnya sejauh ribuan li. Dia duduk di samping gadis itu. Angin laut memang tidak terlalu kencang, namun meniup rambut-rambut kecil yang terurai di kepala A.I.Giok, Sanput C. yakin sekali darah hangatnya mengaliri seluruh bagian tubuh. Menimbulkan suatu perasaan yang janggal. Pada saat itu, dia baru percaya bahwa perempuan merupakan makhluk yang telah ditentukan oleh Tian. Santo aku. Kalian sungguh pandai menyenangkan diri. Jauh-jauh ke sini hanya untuk memancing, kata gadis itu. Betul sahutnya. Memang sengaja memancing ikan atau kebetulan ada urusan yang perlu ditangani. Lalu sekalian memancing tanya Tsyawa I.Giok. Mengisi waktu luang, sahut Sanput C. Saya dengar, Toatek Tsu Hun juga tidak akan melepaskan suhumu, Fang Tiong Seng Tai Hiap, benarkah tanya gadis itu kembali? Benar sahutnya, lalu mengapa kau bisa datang ke perkampungan nelayan ini untuk memancing tanya gadis itu dengan pandangan menyelidiki? Sanput C tertawa getir tanpa menjawab. Santo aku. Kau benar-benar seorang manusia yang jujur, kata A.I.Giok sambil menarik nafas. Aku, aku, Sanput C menjadi kikuk. Santo aku, kalau ada sesuatu yang ingin kau ucapkan, silahkan jangan malu-malu kata gadis itu membesarkan hati laki-laki di sampingnya. Sebetulnya tidak ada yang ingin ku katakan aku hanya takut membuat kau kecewa, sahut Sanput C dengan suara ragu. Saya tidak takut sebetulnya sejak pertama kali bertemu, saya sudah, sudah, kata-katanya tidak dapat dilanjutkan, dia bergeser lebih dekat dengan Sanput C. Sanput C yakin, tubuh dan tulang kerangka seorang gadis tidak sama dengan seorang laki-laki. Namun apa yang dapat dilakukan olehnya tidak dapat melampaui batas lagi, perempuan selalu menghindari anggapan rendah dan kurang pendidikan dari seorang laki-laki, meskipun apa yang sanggup mereka lakukan dapat membuat para laki-laki lupa diri. Di antara laki-laki dan perempuan ada kata-kata jodoh, bila tidak, kalau dinilai dari raut wajah dan ilmu silat Syawa Igyok, mana mungkin dia takut tidak menemukan pemuda yang lebih dari Sanput C. Syawa Igyok mengeluarkan suatu benda dari balik pakaiannya, dia menyerahkannya ke tangan laki-laki itu. Benda ini sengaja saya sulam untukmu, bila kau melihatnya, seperti bertemu dengan diri saya, katanya dengan wajah tersipu-sipu. Sanput C merasakan aliran darahnya semakin cepat. Angin laut tidak dapat menyejukkan hatinya yang panas membara. Karena di tangannya tergenggam sebuah dompet yang memancarkan bau harum. Lagi-lagi sebuah dompet. Apakah seorang gadis selalu memberikan dompet sebagai isyarat perasaannya kepada seorang laki-laki? Kalau demikian, nilai dompet ini tidak terkira. Kesedihan dalam hatinya, kesepian, kejenuhan selama menunggu selama beberapa hari ini segera sirna bersama dompet di tangannya dan gerakan yang ditunjukkan Syawa Igyok, semangatnya bangkit seperti sekumpulan api yang disiram minyak. Semakin membara seandainya seorang gadis saja bisa begitu terbuka pandangannya, dirinya tentu tidak boleh sekaku itu. Tiba-tiba Sanput C membentangkan kedua tangannya dan memeluk Syawa Igyok. Pada saat demikian, dia tambah yakin bahwa kulit dan tubuh seorang gadis berbeda sekali dengan seorang laki-laki. Tapi perasaannya bergelora, bagaikan sebuah perahu yang terombang ambing di tengah lautan. Syawa Igyok tampak terkejut tapi rasa terkejutnya bukan karena merasa dihina, ataupun takut. Dia justru merasa hal itu memang yang sedang dinantinantikannya dan sama sekali tidak menyangka akan terlaksana. Mungkin juga perasaan itu sama dengan perasaan laki-laki itu sendiri. Tiba-tiba Sanput C teringat sebuah dompet yang lain, dompet yang satu itu lebih dahulu diterimanya. Dia merasa perbuatannya sekarang sangat menyalahi pemilik dompet itu. Tiba-tiba dia melepaskan rangkulannya, sebetulnya pelukan Sanput C tadi tidak terlalu ketat. Perbuatan seperti itu semestinya kurang sopan, dia seperti memeluknya dengan setengah hati, tidak seharusnya memeluk, toh dia sudah memeluk, tidak berani memeluk, dia toh memeluk dengan hati ragu, benar-benar sulit diuraikan. Bagi Sanput C yang tidak berdekatan dengan seorang gadis, mana mengerti teori ini? Chokouniok, maafkanlah aku katanya dengan suara lirih. Ai Giyok menatapnya dengan heran, mengapa harus minta maaf tanya gadis itu. Waktu kecil sudah mendapat didikan dari keluarga, setelah dewasa juga mendapat ajaran dari suhu, tidak seharusnya aku melakukan perbuatan yang tidak sopan, katanya. Santo aku. Saya tidak menyalahkan dirimu, kalau orang lain, tentu saja tidak boleh sahutai Giyok dengan wajah tersipu-sipu. Apakah Syokouniok hanya datang seorang diri? Tanya Sanput C mengalihkan pembicaraan. Betul sahutnya. Mengapa Kouniok bisa datang sendirian ke perkampungan nelayan ini? Tanya Sanput C tidak mengerti. Wajah Syawai Giyok menunjukkan perubahan hebat. Saya ingin bermain-main, sahutnya dingin. Apakah Nona pernah mendengar jejak atau keadaan Toatek Tzuhaun saat ini? Tanya Sanput C tidak memperdulikan perubahan gadis itu. Tidak, jawab Syawai Giyok. Syokouniok. Terhadap kesalahan tadi, aku harap kau mau memaafkan, kata Sanput C dengan perasaan tidak enak. Sudah saya katakan bahwa saya tidak peduli. Mengapa kau begitu pengecut sahut sang gadis? Bukan pengecut, tapi merasa berdosa kepada dompet ini, sahutnya sambil merabah pakaian yang dikenakannya. Syawai Giyok jadi kesal bercampur geli. Merasa berdosa kepada dompet itu. Bukankah saya sudah memberikannya kepadamu? Tanya gadis itu dengan wajah tersenyum. Bukan dompet yang kau berikan, tetapi dompet yang lain, sahut Sanput C senyuman A. Giyok langsung sirna, matanya mendelik. Kau masih memiliki dompet yang lain? Dari mana? Coba saya lihat serunya dengan suara keras. Sanput C benar-benar buta tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dengan jujur dia menerangkan adanya dompet lain, bahkan dikeluarkannya dompet itu untuk diperlihatkan kepada Syawai Giyok. Apa salahnya memperlihatkan kepada gadis ini pikirnya dalam hati, toh tidak lebih hanya sebuah dompet. Syawai Giyok merebut dompet itu dari tangan Sanput C. Dia memperhatikan dengan seksama, tidak sama dengan miliknya. Yang ini malah lebih halus dan indah. Siapa yang memberikannya padamu tanyanya dengan nada dingin, nona BWMI, sahut Sanput C terus terang, Syawai Giyok terpana. Mungkinkah karena dompet itu lebih bagus atau dia tidak menyangka gadis itu yang memberikannya? Huli Ching si siluman serigala katanya dengan nada benci. Tangan gadis itu terangkat, Sanput C tidak keburu mencegahnya lagi. Dompet itu telah terlempar jauh ke dalam laut. Laki-laki itu merasa agak marah, tapi sebelum dia sempat menegulnya, gadis itu sudah membalikan tubuh dan pergi meninggalkan tempat itu. Sanput C benar-benar tidak tahu hati seorang gadis sulit dimengerti. Mereka tidak mengerti apa arti sebuah persahabatan. Mereka hanya tahu tentang cinta. Dompet yang dilempar oleh Syawai Giyok masih terapung-apung. Kalau permukaan sudah basah semua, tentu dompet itu akan tenggelam. Sanput C tidak dapat membiarkan dompet itu tenggelam. Kejadian ini sama dengan tidak menghargai pemberian BWMI. Gadis itu merupakan orang pertama yang memandangnya tinggi, dalam hatinya, tidak terkira rasa terima kasih atas perhatian BWMI. Tanpa sempat membuka baju lagi, dia segera terjun ke dalam laut. Pung lautan ada sebagian yang kalau dilihat tidak dalam, tapi begitu terjun baru merasakan tidak terlalu dangkal juga. Sanput C hanya mengingat dompet itu, dia meraih dan menggenggamnya rat-rat. Dia juga lupa bahwa dirinya sama sekali tidak bisa berenang. Beberapa kali tangannya menggapai kalang kabut, lalu perlahan-lahan tenggelam. Meneguk air laut yang asin tentu saja bukan pengalaman yang menyenangkan meskipun harus mati tenggelam, tangannya tetap tidak mau melepaskan dompet yang telah berhasil diraihnya, ingatannya pun lambat laun menghilang. Ketika tersadar kembali, dia menemukan dirinya rebah di batu yang tadi ia duduki bersama Tsyawa Ijiok. Kwe Ijiok berdiri di sampingnya. Tubuhnya juga bawah kuyuk. Sanput C sudah dapat menduga apa yang telah terjadi. Dia melihat Kwe Ijiok sedang mengedarkan pandangannya ke sekitar tempat tersebut. Apakah dia masih tetap mencari layar panca warna itu? Sanput C memaksakan dirinya untuk duduk. Kwe Syaute. Terima kasih atas pertolonganmu katanya dengan suara lemah. Kwe Ijiok mengalihkan tatapannya kepada teman seperjalanannya itu. Sampai di sini beberapa hari, saya masih tidak tahu bahwa kau adalah seorang pengagum wanita. Sahutnya tenang. Saya, Sanput C gugup wajahnya merah. Sekarang saya baru percaya kata-kata Tewaun yang berarti rejeki di dekati wanita, katanya seperti kepada dirinya sendiri. Betul sahut Sanput C. Tapi ada yang mengatakan manusia yang mendapatkan Fero Hoaun, justru sedang sial, katanya lagi. Betul sahut Sanput C. kembali, kalau tidak, mana mungkin kau hampir mati tenggelam kata bocah itu. Sanput C. tidak menyahut meskipun kau mendapatkan Fero Hoaun, tetapi kau sama sekali tidak mengerti hati kaum perempuan, kata Kwe Ijiok. Sekali ini dia menarik nafas panjang. Aku tanya Sanput C. sedikit heran, lidah seorang perempuan, senjata rahasia terakhir mereka, kata Kwe Ijiok. Sanput C. segera tahu bahwa perbuatannya dengan Syawa Ijiok pasti dientip oleh bocah ini, dia merasa kurang enak. Pada saat seperti sekarang, perbuatanku memang tidak patut, sahut Sanput C. Saat seperti sekarang, mencari kesenangan memang paling pantas, ej Kwe Ijiok sinis. Sanput C. memperhatikannya dengan tajam, sekarang dia baru sadar, apa yang diketahui oleh Kwe Ijiok jauh melebihi usianya.